Nah jadi dari tanggal 8 itu followers gue naik 50k gak nyampe 2 minggu Terus naik lagi 100k gak nyampe 1 bulan cuy Jadi disini gue mau kasih tau cara cepat biar followers meningkat di tiktok Jadi di video kali ini gue bakal bahas tips dan trik cara naikin followers tiktok dengan cepat Jadi disini gue menggunakan pola yang tersistemisasi anjay Jadi gue itu beraktifnya itu bulan Agustus tanggal 8 anjay Nah jadi dari tanggal 8 itu followers gue naik 50k gak nyampe 2 minggu anjay Terus naik lagi 100k gak nyampe 1 bulan cuy 4 bulan followersku sudah 250k Jadi disini gue mau kasih tau cara cepat biar followers meningkat di tiktok Yang pertama kalian buat duet dulu Terserah akun kalian mau berapapun ya Gue juga start akun gue cuman followers 23 cuy Jadi disini gue mau kasih tau video-video yang berpotensi buat naikin nama kalian juga Yang pertama video satisfying Video satisfying itu yang kayak gini kira-kira Nah video ini juga yang buat nama gue awal-awal itu naik Yang kedua Kalian duetin video-video yang berbau-bau perbandingan antar negara gitu cuy Misal orang yang nyanyi cover dari Indonesia, dari Australia, pokoknya dari negara manapun gitu ya Terus kalian tonton nih dan kalian kasih pendapat kalian gitu kan Kalau gue sih pilih Indonesia, kalau kalian pilih apa nih gitu Kayak pancing followers kalian tuh ngoment ataupun ada interaksi di kolom komentar di video kalian Karena semakin banyak komentar itu semakin besar peluang video kita itu disebar Atau dipromot atau dipush dari tiktoknya Selanjutnya, setelah kalian udah duet gitu kan Udah ada followers-follower kalian Kepuat konten kalian sendiri Tapi inget, konten disini usahain yang bermanfaat atau yang mengedukasi orang-orang yang menonton video kalian Misal nih kayak gue Gue disini buat video tentang istilah-istilah bahasa Palembang gitu kan Istilah bahasa Palembang Di Palembang gak ada yang namanya jatuh cuy Yang ada apa? Nyampa Itu anak-anak kok gak nyampa, gak pecah kalau pala Jadi itu tuh anak kamu jatuh, palanya pecah gitu cuy Itu kemungkinan besar naik cepat di tiktok Dan yang selanjutnya adalah ciri khas Oke, ingat cuy, ciri khas ini penting-penting banget di setiap video kalian yang bakal kalian upload di tiktok Maupun di sosial media apapun Ingat ya, ciri khas itu adalah modal utama kalian dalam membuat video cuy Dengan adanya ciri khas Dari jauh aja orang bakal tau kalau itu video Video kalian Nah, yang selanjutnya adalah Kalian konsisten dengan video kalian Jadi sebisa mungkin kalian manage Misalnya sekali buat video tuh kayak tiga video, dua drop, satu posting gitu Pokoknya posting deh setiap hari gitu kan Yang selanjutnya Kalian bebas posting cuy Kalian bebas posting Mau jam berapa aja? Bodo amat Karena di tiktok itu gak ada peraturan khusus Gak ada jam-jam prime time juga Gak ada sih Kalian mau posting jam 12 juga Oke, jam 1 malam ya gak apa-apa gitu kan Oke, mungkin segitu dulu tips hari ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan buat kalian yang suka dengan konten ini Jangan lupa di like-nya Atau kasih thumbs up Buat kalian yang gak suka Kalian bisa langsung kasih thumbs down Atau kalian dislike video ini Jangan lupa di share ke temen-temen kalian Agar mereka tau juga tipsnya Dan Satu pesan gue Jangan buyan Bye-bye Sub indo by broth3rmax